Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 6 menandatangani kontrak Keesokan harinya, ketika Suhaichao sedang duduk di kantor, sebuah panggilan telepon membuatnya tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Ada juga beberapa rekan keluarga Su melihat Suhaichao tersenyum tanpa alasan, bingung. Hai Chao, apa yang terjadi? Apakah ini sangat lucu? Jangan menertawakan dirimu sendiri dan beritahu kami dengan cepat. Bukankah Suingsia yang melarikan diri dari pertempuran? Suhaichao mencengkeram perutnya, sial, aku tertawa sangat keras sampai perutku sakit, Suingsia benar-benar idiot. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku dengan cepat. Beberapa rekan keluarga Su sama cemasnya dengan semut di panci panas. Wanita gila ini sebenarnya meminta Hansian untuk menggunakan baterai untuk mengantarnya ke Real Estate Ruoshui. Dia pasti sudah gila, kata Suhaichao. Mendengar kalimat ini, tawa hangat pecah di kantor, tidak ada yang bisa menahannya, dan mereka semua tertawa. Hahaha, jika dia berbicara tentang kerja sama seperti ini, dapatkah Ruoshui Real Estate merawatnya? Saya pikir dia sudah menyerah, ya, kami belum menegosiasikan kerja sama, bagaimana dia bisa melakukannya. Hai Chao, kamu menggunakan trik ini dengan baik. Suingsia sudah mati kali ini, dan dia diusir dari keluarga Su. Ketika properti itu dibagi di masa depan, dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Beberapa anak muda serempak, dan tidak ada yang percaya bahwa Suingsia dapat melakukan ini, dan mereka bahkan siap untuk menonton lelucon. Bagaimana jika dia bolak-balik? Seseorang berkata dengan cemas. Suhai tersenyum dingin dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengusir Suingsia dari keluarga Su. Bagaimana dia bisa memberi Suingsia kesempatan untuk kembali? Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengeluarkannya dari rumah Su, kamu hanya perlu berdiri di sampingku, kata Suhaichao. Jangan khawatir, tentu saja kami berada di garis depan yang sama denganmu. Suingsia telah membuat keluarga Su kita sangat malu. Kali ini, jika kita mengusirnya dari keluarga Su, kita tidak perlu ditertawakan oleh orang luar di masa depan. Ya, bajingan Hansian itu, berapa kali aku tidak bisa mengangkat kepalaku, dan sekarang aku akhirnya bisa menyingkirkannya. Real estate air yang lemah. Setelah Hansian menyimpan mobilnya, dia menatap Suingsia yang gugup dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya sudah setuju dengan teman sekelas saya, cukup tanda tangani kontraknya secara langsung. Suingsia tidak banyak bertanya tentang teman sekelas Hansian, dan kali ini keluarga Su memiliki banyak pesaing. Keluarga Su tidak memiliki kelebihan apapun. Bisakah persahabatan teman sekelas benar-benar menghasilkan kerjasama yang begitu besar? Teman sekelasmu, maukah kamu bermain denganmu? Kata Suingsia. Tentu saja tidak, dia dan aku adalah teman besi, kata Hansian. Melihat penampilan percaya diri Hansian, Suingsia juga menghela nafas lega. Meskipun percakapan tadi malam tidak membuat hubungan antara keduanya memanas dengan cepat, beberapa kerenggangan telah dihilangkan, dan Suingsia juga tahu bahwa apapun keadaan pikirannya, masalah ini harus dihadapi. Berjalan ke perusahaan, sebelum Suingsia berbicara, staff di meja depan berjalan ke arahnya. Permisi, apakah Anda nona Su? Wanita jangkung yang mengenakan gaun profesional memiliki senyum profesional di wajahnya. Suingsia tampak tersanjung dan berkata, Ya, ini aku. Tolong ikut denganku. Lift langsung menuju ke lantai atas ril esta truoshui. Suingsia merasa jantungnya akan melompat keluar. Meskipun dia belum menandatangani kontrak, perlakuan semacam ini telah membuatnya melihat cahaya hari. Ketika pintu lift terbuka, seorang pria paruh baya telah menunggu lama. Halo, nona Su, nama saya Zong Liang, penanggung jawab proyek kota barat, dan saya juga bertanggung jawab atas kerjasama dengan perusahaan Anda. Zong Liang memperkenalkan dirinya. Suingsia tercengang dan bingung. Zong Liang melanjutkan sambil tersenyum, bosnya banyak menghibur, jadi dia biasanya tidak muncul. Jika nona Su memiliki masalah, Anda dapat memberitahu saya. Suingsia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi dan berkata dengan panik, tidak, tidak, saya tidak punya masalah, hanya saja, kita belum mulai berbicara tentang kerjasama. Sesuai instruksi bos, kontrak sudah siap, dan saya telah menanda tanganinya. Setelah nona Su membacanya, jika dia pikir tidak ada masalah, tanda tangani saja, kata Zong Liang. Ah! Suingsia memandang Zong Liang dengan heran. Meskipun pemilik Ruo Shui Real Estate adalah teman sekelas Hansian, Suingsia tidak pernah bermimpi bahwa itu akan berjalan begitu lancar. Ruo Shui Real Estate sudah menyiapkan kontraknya. Saudara Zong, kamu, kamu tidak bercanda, kan? Suingsia bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja tidak, ini semua dipesan oleh bos sendiri, silakan ikut denganku. Kata Zong Liang. Mengikuti Zong Liang ke kantor, Suingsia melihat kontraknya. Tidak ada masalah, dan kontrak itu sangat menguntungkan bagi keluarga Su. Mustahil bagi perusahaan Real Estate manapun di pasar untuk menghasilkan keuntungan sebesar itu. Saudara Zong, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Suingsia merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia bisa membawa kontrak ini kembali ke keluarga Su, siapa yang berani memandang rendah dirinya, siapa yang memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia tidak berguna. Zong Liang menyerahkan penanya kepada Suingsia dan berkata, tentu saja itu bukan lelucon, jika Nonasu berpikir tidak ada masalah, tanda tangani saja. Mulut Suingsia kering. Semuanya terjadi begitu lancar. Tampaknya Hansian dan teman sekelasnya benar-benar memiliki hubungan yang baik. Tapi bagaimana dia bisa mengenal orang yang begitu kuat? Dengan kontrak di tangan, Suingsia berjalan keluar dari real estate Ruoshui seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang pria licik di kejauhan melihat pemandangan ini dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan melapor ke Suhaichao. Setelah Suhaichao menerima berita itu, dia sangat senang dan dia bencana untuk segera mengadakan pertemuan internal. Pada pertemuan itu, dia ingin mengusir Suingsia dari keluarga Su. Ada apa? Hansian berjalan ke arah Suingsia dan melihat penampilannya yang sedih, bertanya-tanya apakah itu penerimaan Song Liang yang buruk? Kontraknya ditanda tangani. Suingsia memandang Hansian dan berkata dengan nada datar. Hansian tersenyum dan berkata, karena kontrak telah ditanda tangani, mengapa kamu terlihat sangat tersesat? Suingsia tidak hilang, tetapi perasaan ini membuatnya terlalu tidak nyata, seperti mimpi. Pada saat ini, ponsel Suingsia berdering, setelah melihat kata-kata Suhaichao, dia berkata tanpa daya, Suhaichao benar-benar tidak sabar. Tapi kali ini dia pasti akan kecewa, kata Hansian. Suingsia memandang Hansian. Suingsia mengandang Hansian dengan penuh rasa terima kasih. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini kecuali kamu. Kenapa? Suingsia memandang Hansian dengan bingung. Hal ini cukup untuk mengubah status Hansian dalam keluarga Su. Mengapa dia menyembunyikannya? Kamu akan tahu nanti, kata Hansian. Suingsia mengangguk. Mengendarai keledai listrik kecil, Hansian membawa Suingsia ke perusahaan dan kemudian datang ke kantin. Bos saling memandang dan tersenyum, meskipun dia tidak berbicara, bos tahu bahwa waktu yang dikatakan Hansian telah tiba. Di ruang pertemuan perusahaan keluarga Su, semua kerabat hadir. Saya tidak menyangka bahwa sapi yang diledakan kemarin akan terungkap hari ini. Saya benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan apapun. Keterampilan apa yang bisa dimiliki Suingsia, kita bahkan tidak bisa menegosiasikan kerjasama, bagaimana dia bisa melakukannya. Hai Chao, sementara nenekmu belum datang, aku harus mengingatkanmu bahwa Suingsia harus membayar harganya, dan dia tidak boleh tertipu. Ya, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengusir keluarga Suingsia dari keluarga Su. Ada banyak pembicaraan di antara kerabat, dan setelah wanita tua dari keluarga Su tiba, mereka semua diam. Pintu ruang konferensi terbuka, dan Suingsia masuk. Suingsia, kamu tidak lupa apa yang kamu katakan kemarin, kan? Suhai Chao berkata dengan tidak sabar sebelum Suingsia duduk. Suingsia tampak acuh tak acuh, memandang Suhai Chao dan berkata, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan? Hahaha, tentu saja aku tidak lupa, tapi apa bedanya? Kamu tidak berbicara tentang kerjasama, apa yang aku katakan sama sekali tidak penting. Suhai Chao berkata dengan bangga, berita yang dia terima dari eyeliner sudah cukup. Untuk menunjukkan bahwa Suingsia gagal, dia jika berhasil, bagaimana mungkin kehilangan jiwa seseorang? Nenek, saya sudah menegosiasikan kerjasama dan menandatangani kontrak. Silakan lihat. Suingsia menyerahkan kontrak itu kepada wanita tua itu. Sekelompok kerabat keluarga Su tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan. Wanita tua dari keluarga Su juga mengangkat kelopak matanya dan berkata, apakah kamu sudah menandatangani kontrak? Bab tujuh. Wanita tua itu akhirnya menatap Suingsia dengan tepat, dan meminta asisten untuk membawa kacamata baca. Kerabat keluarga Su menjulurkan leher, ingin melihat isi kontrak, karena mereka tidak percaya bahwa Suingsia benar-benar dapat menegosiasikan kerjasama. Hampir semua orang yang hadir maju, bahkan pemilik ruo Shui Real Estate, Suingsia. Kenapa? Dia memiliki status yang rendah hati dalam keluarga Su dan selalu tidak populer. Jadi tidak ada yang benar-benar memperlakukan Suingsia sebagai kerabat, tetapi jika dia berbicara tentang kerjasama, bagaimana jika dia dianggap serius oleh wanita tua itu? Di antara mereka, Suhai Chao adalah yang paling tidak mau percaya. Karena Suingsia berbicara tentang kerjasama, yang berarti bahwa dia akan membawa teh dan air ke Suingsia di masa depan, dan dia harus memanggil sister Xia, yang memalukan. Suingsia, kamu baru saja membuat kontrak sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Aku tidak berpikir kamu bahkan pernah bertemu dengan pemilik Real Estate Ruo Shui, kata Suhai Chao dengan sinis. Ya, saya tidak bertemu dengan bos Real Estate Ruo Shui. Zhong Liang bertanggung jawab atas proyek Cheng Si, dan dia juga mengatakan bahwa bosnya sangat sibuk, yang dapat dipahami Suingsia. Ketika Suingsia mengucapkan kata-kata ini, kerabat keluarga Su menjadi gelisah dan saling melotot. Suingsia, beraninya kamu membuat kontrak palsu untuk menipu kami. Aku tidak menyangka kamu melakukan hal seperti itu agar tidak diusir dari keluarga Su. Apakah Anda menganggap kami idiot? Bohongi kami dengan kontrak palsu. Mereka semua marah, seolah-olah mereka memperlakukan Suingsia sebagai musuh, dan semua orang mengertakan gigi dengan kebencian. Ekspresi gugup Suhai Chao langsung rileks, memandang Suingsia seperti orang idiot, dan berkata, kamu juga bisa menggunakan metode ini, apakah kamu khawatir akan dikeluarkan dari keluarga Su? Ya, keluargamu yang terdiri dari tiga orang, ditambah last waste. Menantu, jika tidak ada keluarga Su, akan sulit untuk makan. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan terlalu kejam, saya sangat lapar, dan saya akan memberi Anda makan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tertawa dan berkata, ya, kami masih bisa memberimu makan. Alih-alih marah, Suingsia menunjukkan senyum dan berkata, bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah kontrak itu benar atau tidak. Meskipun saya belum bertemu dengan pemilik real estate Ruoshui, orang yang bertanggung jawab atas proyek Cheng Si. Adalah Song Liang. Dalam kontrak, itu juga tanda tangannya. Aku tidak bodoh, dan aku tidak akan menganggap nenekku bodoh. Apa menurutmu aku akan melakukan hal-hal seperti kontrak palsu? Jantung Suhaichao berdetak kencang, dan wajahnya sepucat kertas. Benar-benar tidak masuk akal untuk memalsukan kontrak. Tetapi itu akan membuat nenek marah. Bagaimana Suingsia bisa melakukan ini? Mungkinkah dia benar-benar berbicara tentang kerjasama? Suingsia, apa yang belum kami lakukan, mengapa kamu? Sebelum Suhaichao mengatakan apa-apa, wanita tua itu mengangkat tangannya. Menatap Suingsia, dia bertanya, kontrak ini benar-benar ditanda tangani oleh Anda dan Song Liang. Kami adalah pemasok bahan lengkap untuk proyek di barat kota? Nenek, aku telah mengundang Song Liang ke perusahaan kita besok, dan kemudian kebenarannya akan diketahui, kata Suingsia. Wanita tua itu tersenyum dan mengucapkan tiga kata bagus. Tiga kata baik ini terdengar di telinga kerabat keluarga Su, seolah-olah Bel telah memukul dada mereka, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Suingsia sebenarnya dihargai oleh Nyonya Lai, apalagi menendang Suingsia keluar dari keluarga Su, Suingsia mungkin akan digunakan kembali di masa depan, mereka tidak ingin Suingsia menginjak mereka. Suingsia, aku tidak menyangka kamu cukup beruntung untuk membiarkanmu melakukannya. Suhaichao harus mengakui fakta bahwa orang-orang dari Ruoshui Real Estate akan datang ke perusahaan besok, bahkan jika dia tidak mau percaya. Itu, dia tidak berpikir Suingsia akan mengatakan pembicaraan yang tidak berarti. Kamu tidak lupa apa yang kamu katakan? Suingsia berkata. Suhaichao mengertakan giginya dan berkata, Suingsia, kamu hanya beruntung kali ini. Bahkan jika aku pergi, kamu bisa melakukannya. Apakah kamu benar-benar ingin aku membawa kamu teh dan air? Suhaichao benar-benar enggan melakukan hal yang memalukan seperti itu, karena dia adalah orang yang paling kuat di keluarga Su, dan dia juga yang paling mungkin untuk menggantikan jabatan ketua. Bagaimana mungkin mengirim teh dan air ke Suingsia? Suingsia, jangan pergi terlalu jauh, berpikir bahwa dengan sedikit keberuntungan, kamu bisa menunggangi kepala Suhaichao. Itu benar, jika kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pahlawan, mungkin aku bisa pergi ke sana. Suingsia, sebagai penatua, izinkan saya mengatakan ini, Anda memang beruntung. Beberapa kerabat dari keluarga Su keluar untuk berbicara mewakili Suhaichao. Melihat bagaimana mereka mengandalkan yang lama dan mengkhianati yang lama, Suingsia tertawa dengan marah. Dia benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu malu. Jelas itu yang disetujui Suhaichao, tapi sekarang salah dia. Jika tidak ada kerjasama, ketika Suhaichao ingin mengusirnya dari keluarga Su, apakah orang-orang ini akan tetap berdiri dan berbicara? Saya bersedia mengakui kekalahan. Wanita tua itu berkata dengan lembut. Begitu kata-kata ini keluar, kerabat yang berjuang untuk Suhaichao itu seperti terong yang diperangi Shuang, dan mereka tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Ekspresi Suhaichao sama tidak nyamannya dengan makan kotoran, meskipun ada 10 ribu keengganan di hatinya, neneknya telah berbicara, bagaimana mungkin dia tidak berani melakukannya. Jujur membawa Suingsia secangkir teh, dan memanggil dengan sangat enggan, Sister Sia. Dengan kepala tertunduk, Suhaichao tampak seram dan berpikir dalam hatinya, saya akan membuat Anda bangga kali ini, jangan berharap untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan, saya orang yang paling kuat di perusahaan, ada banyak cara untuk membunuhmu, dan cepat atau lambat aku akan membawa rasa malu ini kembali padamu. Suingsia mengambil tehnya, tetapi alih-alih meminumnya, dia meletakkannya di atas meja konferensi dan berkata kepada wanita tua itu, Nenek, saya akan kembali untuk menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, dan saya harus berbicara dengan Song Liang besok. Setelah pertemuan berakhir, setelah Suingsia dan wanita tua itu meninggalkan ruang pertemuan, kerabat lainnya tidak mau pergi. Suhaichao, kamu harus menemukan cara untuk membunuh roh Suingsia, tetapi kamu tidak bisa membiarkannya digunakan kembali. Ya, jika dia benar-benar bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate, mungkin itu akan memengaruhi statusmu. Wajah Suhaichao muram seperti yang dikatakan kerabat ini, jika Suingsia bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate, statusnya di perusahaan pasti akan terpengaruh. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan jalan ini berhasil. Suingsia dan Hansian kembali ke rumah. Suguoyao dan Jianglan sedang duduk gelisah di ruang tamu, karena keluarga mereka akan menghadapi kunci hidup dan mati. Suguoyao bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadiri pertemuan, karena takut melihat dirinya ditendang keluar dari Suguoyao. Keluarga Yingsia, bagaimana? Jianglan bertanya dengan perasaan bersalah. Melihat ekspresi ketakutan orang tuanya, Suingsia berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, kami tidak akan diusir dari keluarga Su. Suguoyao memandang Suingsia dengan heran, berdiri dan bertanya dengan tidak percaya, Kamu, apakah kamu benar-benar menegosiasikan kerja sama? Yingsia, kamu yang melakukannya. Jianglan juga tercengang. Suingsia mengangguk dan melirik Hansian. Yang lain mengira itu adalah pujiannya. Hanya dia yang tahu bahwa Hansian yang membuat ini terjadi, dan dia adalah pahlawannya. Ya, negosiasi sudah selesai, dan kontraknya bahkan sudah ditanda tangani, kata Suingsia. Jianglan berjalan ke arah Suingsia dengan penuh semangat, mendorong Hansian menjauh, dan berkata dengan penuh semangat, Yingsia, putriku yang baik. Ini semua salah untuk ibu, ibu harus percaya begitu. Yingsia, apa yang nenekmu katakan? Apakah Suhaichao membawakanmu teh dan air? Suguoyao tiba-tiba menyesal tidak menghadiri pertemuan itu, dan sangat disayangkan dia melewatkan menyaksikan Suhaichao memanggil sister Xia. Nenek mengucapkan tiga kata bagus, dan Suhaichao juga membawakan kuteh dan air. Melihat orang tuanya bahagia, Suingsia juga sangat senang. Suingsia senang, dan Hansian secara alami juga senang. Namun, ketika Jianglan melihat senyum Hansian, dia menjadi tidak puas, dan berkata dengan dingin, Mengapa kamu tertawa? Ini adalah pujian dari keluarga kami, Yingsia. Apa hubungannya denganmu? Suingsia hanya ingin berbicara mewakili Hansian, tetapi melihat Hansian menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas. Kamu dapat yakin sekarang, tidak ada yang bisa mengusir kita dari keluarga Su. Jangan khawatir, aku tidak menyangka putriku begitu menjanjikan. Ibu sangat bahagia. Keluarga itu bahagia dan harmonis, tetapi Hansian dikeluarkan dan hanya bisa pergi ke dapur diam-diam. Malam itu, Suhaichao dan ayahnya pergi ke vila keluarga Su. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Suingsia untuk berbalik, dan dia harus menghentikan momentum perkembangan Suingsia. Bab delapan perubahan penanggung jawab. Nenek, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan masalah ini kepada Suingsia? Suhaichao berkata kepada wanita tua keluarga Su di ruang tamu vila keluarga Su. Wanita tua itu menerima begitu saja dan berkata, karena kontrak ini dinegosiasikan oleh Yingsia, dia secara alami akan bertanggung jawab untuk itu. Apakah ada masalah? Bu, kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, Suingsia adalah seorang wanita. Begitu dia membangun prestisenya di perusahaan, itu bukan hal yang baik untuk Haichao, kata Su Gwolin. Wanita tua dari keluarga Su memandang mereka berdua dengan ketidakpuasan, dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan main-main dengan saya. Nenek, meskipun Han Sian bergabung dengan keluarga Su kami, bagaimanapun, dia adalah orang asing, dan selama tiga tahun penuh, tidak ada yang dilakukan dengan limbah ini. Jika Suingsia berkuasa di perusahaan, Anda tidak akan takut pada kami. Harta keluarga Su jatuh ke tangan orang asing ini? Kata Suhaichao. Yingsia dan sampah ini tidak memiliki hubungan sama sekali. Jika saya tidak peduli dengan wajah keluarga Su, saya akan menceraikan mereka sejak lama. Situasi yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi, kata wanita tua itu. Suhaichao mengertakan gigi dan melanjutkan, nenek, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus berjaga-jaga, dan karena kontrak telah ditanda tangani, mengubah orang yang bertanggung jawab tidak akan mempengaruhi. Apakah Anda mau menggunakan keluarga Su? Apakah Anda ingin bertaruh pada hubungan antara Suingsia dan Hansian di masa depan? Mendengar kalimat ini, ekspresi wanita tua itu menjadi serius. Meski Suingsia dan Hansian hanya sebatas nama, tapi tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana jika angin bantal berhembus dan keduanya tiba-tiba sembuh kembali? Proyek Barat Kota sangat penting bagi keluarga Su, dan itu dapat sangat meningkatkan status keluarga Su di Unceng, yang berarti bahwa orang yang bertanggung jawab atas proyek ini akan memiliki status yang lebih tinggi di perusahaan di masa depan. Jika Suingsia memenangkan hati orang, ada kemungkinan nyata bahwa keluarga Su akan jatuh ke tangan orang asing bernama Hansian. Nenek, Hansian telah bertahan selama bertahun-tahun. Saya curiga dia memiliki tujuan sama sekali. Mungkin dia hanya menunggu hari ini. Suhaichao terus menambahkan bahan bakar untuk kata-katanya. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, hanya mengandalkan limbah ini, Anda berani mengingini milik keluarga Su saya. Ini adalah mimpi bodoh. Mari kita selesaikan proyek ini. Saya akan segera menelepon Suingsia. Mendengar kalimat ini, Suhaichao sangat gembira, tetapi dia masih berpura-pura tenang di permukaan dan berkata, Nenek, saya tidak ingin mengambil kredit dengan Suingsia, saya hanya ingin menjadi baik untuk keluarga Su. Wanita tua itu sangat bahagia di usianya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Suhaichao. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata berlebihan seperti itu. Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Juga, jangan curang di depanku di masa depan. Memberi makan babi dengan kue PUR terlalu buruk. Wanita tua itu kata tajam. Suhaichao mengangguk lagi dan lagi dan berkata, Nenek benar, Haichao pasti akan bekerja keras di masa depan. Suingsia sedang menyiapkan materi dan panggilan telepon dari Neneknya membuatnya merasa seperti disambar petir. Meskipun kerjasama ini mudah dinegosiasikan, dialah yang merundingkannya, bagaimana bisa diserahkan kepada Suhaichao tanpa alasan? Nenek, aku. Oke, aku sudah memutuskan, kamu bisa memberi dirimu liburan besok. Mendengar nada sibuk di telepon, Suingsia menggertakan giginya dengan kebencian, dia tahu bahwa pasti Suhaichao yang berada di belakang layar lagi, dan itu akan membuat Nenek mengubah orang yang bertanggung jawab. Setelah beberapa saat, telepon berdering lagi, dan Suhaichao yang menelepon. Ketika saya mengangkat telepon, saya mendengar suara bangga Suhaichao, Suingsia, tidakkah Anda berpikir bahwa kesempatan bagi Sianyu untuk menyerahkan akan datang? Saya katakan, Anda akan hidup di bawah kaki saya dalam hidup ini. Suhaichao, kamu penjahat tercela dan tak tahu malu, aku menegosiasikan kerja sama ini, kata Suingsia dengan Enggan. Jadi apa, Nenek meminta saya untuk mengambil alih, apakah Anda berani memiliki pendapat? Logikanya, saya harus mengucapkan terima kasih, tanpa Anda, saya tidak akan bisa mengambil alih proyek ini. Tapi siapa yang membuat kami bermusuhan, Anda ini? Hidup ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna dengan orang yang tidak berguna itu. Sebenarnya, ini tidak buruk, hanya makan dan menunggu untuk mati, kamu tidak perlu. Sebelum mendengar Suhaichao menyelesaikan kata-katanya, Suingsia menutup telepon dan berdiri dengan marah. Masalah ini adalah keputusan Nenek Suingsia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, dan Suhaichao menunjukkan kekuatannya di depannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Ah! Suingsia merauh marah. Gerakan itu memperingatkan Su Guayao dan Jianglan yang berlari dari kamar ke ruang tamu. Yingsia, ada apa? Apakah Hansian mengertakmu? Jianglan berkata dengan gugup. Meskipun Hansian dan Suingsia menikah selama tiga tahun, Jianglan tahu bahwa Suingsia tidak membiarkan Hansian dalam tiga tahun terakhir. Menyentuhnya, dan dia tidak ingin putrinya yang berharga disiasiakan di tangan Hansian. Ada apa? Su Guayao juga bertanya dengan gugup. Suingsia baru saja melampiaskan, karena fakta telah ditakdirkan, dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya tertekan dan ingin melampiaskan. Apa yang membuatmu tertekan? Kamu bahkan telah menegosiasikan kontrak untuk ruoswi real estate. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas proyek ini. Status keluarga kami di perusahaan pasti akan semakin tinggi. Kamu harus bahagia. Su Guayao berkata sambil tersenyum. Ayah, nenek telah mengubah orang yang bertanggung jawab dan tidak akan membiarkan saya bertanggung jawab. Suhaichao telah menggantikan saya, kata Suingsia dengan sedih. Apa? Su Guayao berkata dengan terkejut, kontrak itu jelas dinegosiasikan oleh Suingsia. Bagaimana Suhaichao bisa bertanggung jawab? Jianglan melompat berdiri dengan marah dan memarahi. Suhaichao, bajingan ini harus pergi ke tempat nenekmu untuk memercikkan air kotor lagi kepadamu. Tidak, aku akan pergi kepadanya untuk sebuah teori. Melihat Jianglan hendak bergegas keluar rumah, Su Guayao dengan cepat meraihnya dan berkata, masalah ini diputuskan oleh ibuku. Apa gunanya pergi ke Suhaichao sekarang? Apa gunanya? Ini kompromi setiap saat, bukankah kita harus diajak olehnya? Su Guayao, kamu tidak punya dasar. Jianglan meraung dengan suara serak. Su Guayao terlalu pengecut untuk berbicara lagi. Suingsia tidak punya pilihan selain berkata, Bu, ayah benar, tidak ada gunanya bagimu untuk membuat masalah. Apakah itu masalahnya? Anda bekerja sangat keras untuk membahas kerjasama dan membuat gaun pengantin untuk Suhaichao. Apakah Anda bersedia? Kata Jianglan. Bagaimana Suingsia bisa bersedia? Tetapi perusahaan adalah nenek yang memiliki keputusan akhir, bahkan jika dia tidak berdamai, dia hanya bisa menelan amarahnya. Pada saat ini, Hansian muncul di pintu kamar dan berkata kepada Suingsia, Jangan khawatir, tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas proyek ini kecuali kamu. Jianglan sudah marah, tetapi ketika dia melihat Hansian, dia bahkan lebih marah dan berkata dengan dingin, Ini adalah urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh jika kamu tidak melakukannya, tidak berbicara. Suingsia cemas, kerjasama dilakukan dengan bantuan Hansian, tetapi sikap Jianglan terhadapnya sangat buruk. Bu, cepatlah tidur, aku akan menemukan cara untuk mengatasi ini, kata Suingsia. Jianglan dalam suasana hati yang buruk dan di mana dia memiliki pikiran untuk tidur, Su Goyao memaksanya kembali ke kamar. Suingsia kembali ke kamarnya, menutup pintu dan berkata kepada Hansian, Maaf untuk ibumu, dia tidak tahu apa-apa, jadi, jika saya keberatan, saya akan meninggalkan rumah sejak lama, kata Hansian dengan ekspresi acuh tak acuh. Melarikan diri? Bagi Suingsia, empat kata ini langsung menyerang hati. Apakah dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya? Setiap hari, kamu menertawakanku dan mencibirku, kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Suingsia bertanya, Kamu telah bertahan lebih dari aku, kualifikasi apa yang harus aku pedulikan? Mendengar kalimat ini, Suingsia berdiri di sana tercengang, menutupi wajahnya dengan tangannya, air mata mengalir di wajahnya. Anda, apakah Anda tahan dengan ini karena saya? Keesokan harinya, Suhaicha mengenakan setelan paling mahal di lemarinya, berdiri di pintu perusahaan seperti anjing untuk menyambut kedatangan Zhongliang. Meskipun kontrak telah ditandatangani, pertemuan hari ini sama pentingnya, yang paling penting adalah membuat Zhongliang menerima orang yang bertanggung jawab untuk mengubah masalah ini. Suhaicha sangat yakin bahwa dia dapat menggantikan Suingsia, karena dia memiliki status yang lebih tinggi di perusahaan keluarga Su daripada Suingsia, dan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara. Itu pasti dapat membuat Zhongliang merasa bahwa keluarga Su sangat mementingkan hal ini. Kerjasama Ketika dia melihat Zhongliang dari kejauhan, Suhaicha tidak sabar untuk berjalan. Halo, saudara Zhong, nama saya Suhaicha, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Su untuk proyek ini. Suhaicha mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang pria terhormat. Zhongliang mengulurkan tangannya, Suhaicha sangat gembira, sepertinya Zhongliang telah menerima pergantian orang yang bertanggung jawab, dan Suingsia benar-benar memutuskan untuk mendiskusikan kerjasama ini dengan keberuntungan. Tidak masalah apakah ada dia atau tidak. Bab 9 Pencuri Ayam Di mana nonasu? Zhongliang bertanya dengan santai. Suhaicha berpikir bahwa Zhongliang hanya bertanya dengan santai, dan bahwa dia akan dapat berbicara omong kosong untuk alasan apapun, dan berkata, Saya sakit, dan saya akan bertanggung jawab atas kerjasama tindak lanjut dengan perusahaan Anda di masa depan. Zhongliang menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, mari kita bicarakan setelah nonasu pulih. Setelah berbicara, Zhongliang berbalik dan pergi. Suhaichao tertegun sejenak, lalu dengan cepat menyusul Zhongliang dan berkata, Saudara Zhong, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan khawatir, kemampuan saya lebih kuat dari Suingsia, dan kerjasama dengan perusahaan Anda. Sebelum Suhaichao selesai berbicara, Zhongliang berhenti di dekat mobil. Ada banyak orang yang ingin bekerja sama dengan Washui Real Estate. Karena keluarga Su sangat tidak tulus, saya akan mempertimbangkan kembali masalah ini. Melihat mobil Zhongliang pergi, Suhaichao berdiri di sana tercengang. Dia berpikir bahwa Zhongliang tidak peduli tentang masalah ini sama sekali, tetapi dia tidak berharap sikapnya begitu keras. Mempertimbangkan kembali. Kalimat ini membuat kulit kepala Suhaichao tergelitik. Keluarga Su adalah perusahaan kekuatan menengah di antara banyak pesaing. Sangat jarang mendapatkan kerjasama ini. Jika dihancurkan di tangannya, wanita tua itu tidak akan membunuhnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah benar-benar mungkin membiarkan jalang Suingsia itu maju? Suhaichao tidak berdamai. Dia hanya menunjukkan gengsinya kepada Suingsia Yao tadi malam. Jika dia memohon padanya untuk membersihkan kekacauan ini, wajah apa yang akan dia miliki? Pada saat ini, telepon Suhaichao berdering. Hai Chao, nenekmu sudah tiba di perusahaan? Apakah Zhongliang belum datang? Su Guolin bertanya, lelaki tua itu juga sangat bangga pada dirinya sendiri sekarang, dan kesempatan yang dia ambil dari Suingsia dapat menetapkan posisi Suhaichao di dunia. Selama Suhaichao menyelesaikan hal ini, menjadi ketua keluarga Su pada dasarnya adalah hal yang pasti. Aku akan segera datang ke ruang konferensi, kata Suhaichao dengan sungguh-sungguh. Di ruang konferensi, semua kerabat keluarga Su hadir. Bagaimanapun, itu adalah kerjasama yang penting. Untuk menunjukkan ketulusan keluarga Su, tidak ada yang berani absen. Wanita tua dari keluarga Su sedang duduk di dewan direksi, melihat Suhaichao datang ke ruang konferensi sendirian, dia bertanya, apakah Zhongliang belum datang? Nenek Suhaichao menundukkan kepalanya dan berkata, wanita tua dari keluarga Su mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, kamu tidak menyinggung Zhongliang, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua kerabat keluarga Su melirik Suhaichao dengan khawatir, terutama Suguolin. Dia masih bangga bahwa Suhaichao mendapat kesempatan ini. Jika dia dikacaukan oleh Suhaichao, dia bisa duduk saja. Di dewan direksi di masa depan harapan tipis. Hai Chao, ada apa? Apakah Zhongliang tidak punya waktu hari ini dan mengubah waktu? Suguolin berkata, karena Suingsia tidak muncul, Zhongliang sangat marah. Dia berkata, katanya, melihat Suhaichao kewalahan, wanita tua itu menampar meja konferensi dan berkata dengan tajam, apa yang dia katakan. Suhaichao terdiam dan berkata dengan cepat, dia berkata dia akan mempertimbangkan kembali kerjasamanya dengan keluarga Su. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Jika Suhaichao tidak mencarinya tadi malam, orang yang bertanggung jawab atas proyek ini tidak akan berubah sama sekali, dan Zhongliang tidak akan bisa marah. Berapa banyak perusahaan yang menginginkan kerjasama ini, dan berapa banyak orang yang ingin memetik segenggam wall dari domba gemuk ini. Keluarga Su sudah mendapat kesempatan ini, tetapi mereka mungkin melewatkannya karena Suguolin dan putranya. Suhaichao, Suguolin, jika keluarga Su tidak dapat bekerja sama dengan Real Estate Ruoshui kali ini, ayah dan anakmu akan keluar dari keluarga Su untukku. Wanita tua itu berkata dengan gigi terkatup, ayah dan anak itu menjadi pucat ketika mereka mendengar kalimat ini, tidak pernah mengharapkan konsekuensi serius seperti itu. Apalagi wanita tua itu selalu menepati janjinya, jika dia melepaskannya, dia tidak akan pernah tinggal. Nenek, kontraknya sudah ditandatangani, bisakah dia mengembalikannya? Suhaichao berkata dengan enggan. Wanita tua itu mencibir, siapa di belakang panggung Wall Shui Real Estate, tidakkah kamu tahu? Dengan berat keluarga Su, apa yang dapat kamu lakukan dengan Ruoshui Real Estate? Bahkan jika dia mengirim ganti rugi kepada kamu, kamu berani mencapainya. Keluar dan ambil. Kata-kata wanita tua itu membuat semua kerabat keluarga Su tidak berani bernapas. Di belakang properti Ruoshui adalah keluarga Yan Jinghan. Hanya Suingsia yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi dalam masalah ini, kamu bisa melakukannya sendiri. Wanita tua itu meninggalkan kalimat ini dan pergi dengan marah. Ekspresi kerabat lain dari keluarga Su yang memandang Suhaichao sedikit berubah, mereka tahu bahwa setelah kejadian ini, posisi Suingsia di perusahaan akan segera meningkat, dan itu mungkin mengancam Suhaichao. Di masa lalu, mereka memuji Suhaichao karena Suhaichao memiliki harapan paling besar untuk menjadi ketua perusahaan, tetapi sekarang Suhaichao membuat kesalahan dalam hal ini dan citranya di hati wanita tua itu pasti telah anjlop dan urusan tidak pasti. Hai Chao, kamu hanya bisa memikirkan cara untuk melakukan ini dan kami tidak bisa membantumu. Ya, kami tidak dapat membantu Anda. Wanita tua itu marah. Anda harus cepat mencari solusi. Ada hal lain yang harus kita lakukan, jadi ayo pergi dulu. Sekelompok kerabat burung dan hewan bertebaran. Suguolin dan Suhaichao adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi. Wajah Suguolin pucat karena kebencian, dan dia berkata dengan kejam, saya tidak tahu jenis obat apa yang diberikan Suingsia ini kepada Songliang. Berbicara dengannya berdasarkan posisi Anda di perusahaan, dia bahkan tidak menunjukkan wajah. Suhaichao hampir menghancurkan geraham belakangnya, lalu mengangkat wajahnya dengan seringai dan berkata, Suingsia mungkin memberi sampah itu topi hijau. Aku tidak menyangka Suingsia benar-benar menyebalkan. Ngomong-ngomong, dalam hal ini, biarkan dia maju. Apa yang nenekmu katakan, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Suguolin menghela nafas. Memikirkan hal ini, Suhaichao sakit kepala. Dia tahu bahwa dia tidak akan menelpon Suingsia tadi malam. Sekarang dia harus meminta Suingsia untuk maju, tamparan itu terlalu cepat. Aku hanya bisa meneleponnya. Suhaichao mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Suingsia. Jangan berani menunda masalah ini, jika Songli yang benar-benar memilih pasangan lain, tidak ada ruang untuk pemulihan. Suingsia diperintahkan untuk beristirahat di rumah hari ini. Dia sangat marah hingga depresi. Saat menonton TV di rumah, ponselnya berdering. Tepat ketika dia bangun untuk mengambilnya, Hansian meraih telepon. Suhaichao menelepon, aku akan mengambilnya untukmu, kata Hansian. Suingsia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hansian, tetapi karena dia mengatakannya, Suingsia tentu saja tidak keberatan. Yingsia, segera datang ke perusahaan. Hansian menyalakan amplifier, dan suara Suhaichao terdengar di telepon. Mendengar suara Suhaichao, Suingsia menjadi marah. Orang ini tidak cukup pamerta di malam. Haruskah dia dipermalukan oleh perusahaan? Tepat saat dia akan berbicara, Hansian membuat gerakan diam padanya. Yingsia sakit, kata Hansian. Mendengar suara Hansian, Suhaichao menjadi sangat tidak sabar dan berkata, berikan telepon itu kepada Suingsia, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Oh. Hansian menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menutup telepon dan mematikannya. Apa yang kamu lakukan? Suingsia bertanya dengan bingung. Suhaichao mencari bantuanmu. Pasti Songliang yang tidak ingin membahas kerja sama dengannya, jadi dia ingin kamu maju, kata Hansian. Suingsia terkejut dan bertanya, Benarkah? Tentu saja itu benar. Suingsia berdiri dan berkata dengan tidak sabar, Ayo cepat. Bahkan jika kamu sedang terburu-buru, bukan giliranmu untuk terburu-buru. Dialah yang harus khawatir. Kurasa nenek pasti sangat marah sekarang. Suhaichao memohon bantuanmu. Dia mencoba untuk mengambil identitasmu sebagai penanggung jawab. Pergi dan bantu dia, kata Hansian. Suingsia masih tidak mengerti apa maksud Hansian. Kerja sama ini sangat penting bagi keluarga Su. Jika dia bisa melakukannya, dia akan dapat meningkatkan statusnya di keluarga Su. Jika terjadi kesalahan, Suhaichao pasti akan dihukum, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suingsia bertanya. Tunggu, tunggu dia datang dan memohon padamu, ini kesempatan bagus untukmu membalas dendam. Hansian tersenyum. Tetapi, jangan khawatir. Kamu lupa, apakah bos Ruosh Wiril Estate adalah teman sekelasku? Tidak apa-apa untuk menunda selama beberapa hari, Hansian menjelaskan. Suingsia tiba-tiba menyadari itu, matanya berputar untuk melihat Hansian, dan dia bersandar di sofa dan berkata dengan ringan, Hansian. Aku tidak melihatnya, kamu masih pencuri ayam. Bab 10 kuat. Suhaichao, yang digantung, sangat marah dan melemparkan teleponnya ke tanah dan menghancurkannya. Sampah ini, berani menutup teleponku, kualifikasi apa yang kamu miliki? Suhaichao berkata dengan marah. Hati Suhaichao mencidir dan berkata, Hansian menjawab telepon dengan mengatakan bahwa Suingsia sakit. Sakit? Suguolin meludah dan berkata dengan nada menghina, saya pikir dia hanya berpura-pura sakit dan sengaja melalaikan. Kembali dengan marah, IQ Suguolin masih online, tidak peduli apa, mereka harus membiarkan Suingsia maju, kerjasamanya kecil, dan mereka dikeluarkan dari keluarga Su. Hai Chao, ayo pergi, ayah akan menemanimu, kata Suguolin. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Suhaichao digantung oleh Hansian, sekarang dia sangat marah, tentu saja dia harus pergi ke Hansian untuk menyelesaikan akun. Ketika dia datang ke komunitas tempat keluarga Suingsia berada, Suguolin tampak jijik. Benar saja, orang yang paling tidak menjanjikan dalam keluarga Su masih tinggal di tempat seperti itu. Ayah, alangkah baiknya jika mereka memiliki kandang untuk ditinggali. Dengan gaji beberapa ribu yuan sebulan, apakah mereka masih boleh tinggal di sebuah vila di Undingshan? Suhaichao tertawa. Mampu tinggal di area vila Yundingshan adalah cerminan identitasnya. Harapan terbesar wanita tua dari keluarga Su adalah mengizinkan keluarga Su untuk pindah ke vila Yundingshan, karena hanya tinggal di sana yang dapat dianggap sebagai sentuhan nyata untuk pintu keluarga bangsawan lini pertama. Ketika ketukan di pintu berdering, Hansian meminta Suingsia untuk kembali ke kamar. Karena dia ingin berpura-pura sakit, dia membutuhkan akting yang lengkap. Membuka pintu, Suhaichao menatap Hansian dengan penuh amarah. Hansian, kamu baru saja menutup telepon. Kata Suhaichao. Bagus. Suhaichao tiba-tiba mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke wajah Hansian. Kamu sampah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menutup teleponku? Ledakan. Hansian menendang perut bagian bawah Suhaichao dengan momentum yang menggelegar. Sebelum tinju Suhaichao jatuh, dia menabrak dinding dengan keras. Rasa sakit yang parah dari perut bagian bawah membuat ekspresi Suhaichao berubah dan dia berjongkok di tanah. Hansian, kamu berani memukul anakku. Su Guolin sangat marah ketika dia melihat adegan ini. Hansian menatap Su Guolin dengan mata dingin dan memarahi, jika kamu berbicara omong kosong lagi, bahkan kamu akan dipukuli. Su Guolin terkejut, tatapan tak berguna ini membuatnya merasa takut. Bukankah dia seorang softie yang telah diganggu sepanjang waktu? Mengapa tiba-tiba menjadi lebih kuat hari ini? Hansian, kamu berani memukulku, kata Suhaichao dengan gigi terkatuk. Karena kamu datang untuk meminta bantuan, kamu tampak seperti meminta bantuan. Bukankah nenek menjelaskan kepadamu bahwa kamu akan kehilangan kerjasama? Kata Hansian. Kalimat ini membuat kemarahan Su Guolin dan Suhaichao meredah dalam sekejap, dan kerjasama tidak dapat dipulihkan, mereka harus dikeluarkan dari keluarga Su. Hansian, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Biarkan Su Yingsia keluar, kata Su Guolin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Yingsia adalah istriku. Dia sakit sekarang. Akulah yang memutuskan urusan keluarga untuk saat ini, kata Hansian. Istri? Mendengar kata-kata Hansian, Su Guolin dan Suhaichao mencibir pada saat yang sama. Hansian, apakah kamu masih memiliki martabat seorang pria? Pria tidak berguna yang bergantung pada wanita untuk makanan. Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara? Kata Su Guolin. Kamu mengatakan itu? Apakah Su Yingsia setuju? Dan kamu tidak tahu bahwa Su Yingsia memberimu istri yang diselingkuhi. Menurutmu bagaimana dia berbicara tentang kerjasama dengan Ruo Shui Real Estate? Suhaichao memandang Hansian dengan mengejek. Hansian mengerutkan kening. Bagaimana Su Yingsia membahas kerjasama? Tentu saja dia tahu bahwa ucapan Suhaichao jelas-jelas jahat untuk memfitnah Su Yingsia. Berjalan di depan Suhaichao, Hansian, yang merendahkan, menunjukkan niat membunuh. Suhaichao menciukkan lehernya, entah kenapa ketakutan, dan tergagap. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani berbicara buruk tentang dia lagi, aku ingin kamu hidup daripada mati. Apel Adam Suhaichao menggeliat dan menelan, tetapi dia tidak memiliki keraguan sedikitpun tentang kata-kata Hansian. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Su Guayao dan Jianglan kebetulan kembali dan menemukan adegan ini. Guayao menantumu sangat menjanjikan bahkan anakku berani melawan. Melihat Su Guayao, Su Guolin mendapatkan kembali tatapan arogannya, karena adik laki-laki ini adalah seorang pengecut sejak dia masih kecil, mengambil permen dan membaca buku. Ketika dia masih muda ketika dia merampok buku pelajaran dan pacar, Su Guolin tidak pernah kalah, jadi dia memiliki rasa superioritas alami di depan Su Guayao. Su Guayao diintimidasi sejak dia masih kecil, dan dia memiliki bayangan psikologis. Ketika dia melihat kakak laki-laki tertua ini, dia takut. Hansian, apakah kamu gila? Bahkan. Sebelum kata-kata Su Guayao selesai, Jianglan menangkapnya. Meskipun Jianglan tidak menyukai Hansian di hatinya, tetapi Su Guayao mencuri pemimpin proyek Su Yingsiata di malam, dan dia tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Su Guayao dipukuli, dan sudah terlambat untuk bahagia. Kakak, putramu dipukuli. Itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu secara alami akan mendapat pembalasan, kata Jianglan. Kamu, Su Guolin sangat marah, dan menunjuk Jianglan dengan ujung jarinya yang gemetar. Apa aku? Apa yang kamu tunjuk padaku? Apa yang kamu lakukan ketika kamu datang ke rumahku ketika kamu tidak ada hubungannya? Aku tidak menyambutmu di sini. Jianglan adalah seorang tikus. Dia mencurahkan amarahnya, bagaimana Su Guolin bisa menjadi lawan. Ya, kakak tertua, mengapa kamu datang ke rumahku? Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Su Guayao juga terkejut. Kerabat keluarga Su tidak pernah datang ke rumah mereka. Mungkinkah matahari terbit dari barat hari ini? Su Guolin dan Su Haichao terlalu malu untuk mengatakan sepatah katapun. Hansian berkata, orang-orang dari properti Ruoshui tidak ingin berbicara dengan orang baru yang bertanggung jawab, jadi mereka datang ke Yingxia untuk meminta bantuan. Saya kira nenek tidak kalah marahnya. Mendengar kalimat ini, Jianglan tertawa terbahak-bahak. Kakak, kamu punya hari ini, dan kamu akan datang kepada kami untuk meminta bantuan. Ini benar-benar Feng Shui yang berubah, kata Jianglan. Masa depan Su Guolin sekarang ada di tangan Su Yingxia, meskipun dia tidak yakin, dia tidak berani membantah apa yang dikatakan Jianglan. Guayao, apa yang terjadi kali ini memang kita melakukan kesalahan. Aku minta maaf padamu, kata Su Guolin. Su Guayao telah tumbuh begitu besar, dan dia hanya melihat sisi kuat Su Guolin. Ketika dia meminta maaf padanya, dia agak bingung untuk sementara waktu. Su Hai Chao menundukan kepalanya, merasa wajahnya telah kehilangan wajahnya, tetapi dia hanya bisa menerima situasi ini. Kakak, ibu memberimu hukuman besar, jika tidak, kamu tidak akan bisa meminta maaf kepadaku. Su Guayao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, kamu harus membantuku, atau aku akan dikeluarkan dari keluarga Su. Su Guolin tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia sudah malu. Selama dia bisa mempertahankan posisinya di keluarga Su, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia diusir. Setelah meninggalkan rumah Su, tidak ada yang tersisa. Han Sian juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia berpikir bahwa wanita tua itu akan menekan Su Guolin, itu jauh di luar imajinasinya untuk mengusir keluarga Su. Tidak, mengapa membantumu, kamu telah mempersulit kami sebelumnya. Jiang Lan menolak. Saudaraku, mengapa kamu harus melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain dan bukan diri sendiri? Mampu bekerja sama dengan Wosui Real Estate juga baik untuk keluargamu. Aku dikeluarkan dari keluarga Su, apalagi yang bisa kamu dapatkan selain menjadi senang, kata Su Guolin. Jiang Lan memikirkannya dengan hati-hati, dan hal yang sama juga benar. Pengusiran Su Guolin tidak akan memengaruhi statusnya dalam keluarga Su, tetapi mampu membuat Su Yingsia bertanggung jawab atas kerja sama ini akan memiliki arti yang sama sekali berbeda. Bagaimana dengan Yingsia? Jiang Lan bertanya pada Hansian. Aku sakit, aku sedang istirahat, kata Hansian. Aku sakit, bagaimana aku bisa tiba-tiba sakit? Jiang Lan berlari ke dalam rumah dengan gugup, berteriak sambil berlari. Ketika saya sampai di kamar, saya melihat Su Yingsia, yang tampak seperti biasa, dan tampaknya tidak sakit, dan bertanya, Yingsia, mengapa kamu tidak nyaman? Su Yingsia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, Bu, aku tidak enak badan. Hansian membuatku berpura-pura sakit dengan sengaja. Sengaja. Jiang Lan tertegun sejenak, lalu dia memahami niat Hansian, dan berkata dengan ringan, Aku tidak menyangka ada beberapa bajingan yang tidak berguna ini. Bu, bisakah kamu berhenti menjadi tidak berguna di masa depan? Su Yingsia berkata dengan tidak puas. Jiang Lan memelototi Su Yingsia dan berkata, Meskipun dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, kehati-hatian semacam ini bukanlah keterampilan yang nyata. Kamu tidak bisa jatuh cinta padanya hanya karena dia melakukan hal-hal ini, kan? Bu, aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun.